Itu nenek-nenek lho Iyuuuh Gak sih? Kosong ya Aku kangen Hai guys Welcome back to my channel Ya Allah guys, rambut aku berantakan So, aku lagi di Haltebis, depan rumah aku By the way, buat kamu yang belum Kenal siapa aku, bisa klik link di bawah Untuk kenal siapa aku, dan buat kamu yang belum Subscribe, please banget ya guys, tolong di subscribe Dulu Lepas dulu guys, abis lari Biar aku makin semangat bikin Videonya, biar aku makin Rajin uploadnya, guys ini Aku lagi nunggu, bisnya 6 menit lagi dateng Aku Aku mau ajak Hasya Ke bandara Skipol Bandaranya Belanda Bandara Internasional atau Bandara terbesar yang ada di Belanda Jadi bandara itu Belanda itu punya Beberapa Bandara Cuman Skipol ini yang Untuk penerbangan Jarak jauh gitu guys Yang buat pesawat besar-besar Yah Hasya ya? Gapain aku ke Skipol? Mau ke Indonesia? Gadah Pengen banget ke Indonesia guys Aku mau Titipin handphone ini Handphone iPhone S aku Eh iPhone S, iPhone X atau iPhone 10 aku yang Udah gak aku pakai Ke orang yang mau berangkat ke Indonesia Buat dipakai adi aku Tadi aku kasih Mau kasih mama Cuma ternyata adi aku yang bontot Umur 15 tahun Dia lebih butuh Handphone baru buat sekolah online Katanya handphonenya udah rusak Aku tanya kamu pakai handphone apa Yang terakhir kakak beliin waktu kelas 7 Naik kelas dapet ranking gitu Katanya yaudah berarti udah 2 tahun lebih ya Dia gak pakai handphone baru Ini alis aku bener kasih guys Bodol amat deh ya Biarkan Terus yaudah nanti mamaku juga handphonenya rusak Akhirnya mamaku nanti aku beliin yang Lebih murah Handphone Samsung Yang ini buat adi aku dulu Karena dia maunya iPhone guys Anak ABG itu ya Umur 15 tahun minta iPhone Ya Allah Untung dia mau pakai bekas punya aku guys Tapi emang handphone aku ini masih gak rusak Gak kenapa-napa ya Aku cuma Beli baru kemarin Karena untuk keperluan Endorse Instagram gitu Kalo orang mau paid promote gitu kan Dan ini cuaca di Belanda lagi jelek banget Aku sambil ngeliat mata-mata gini Gak fokus karena sambil ngeliat Bisnya dateng atau belum gitu Khasnya mau aku pakein Jas tapi Mau aku pakein Jas hujannya Tapi nanti kan aku di dalam stasiun gak kena Air Ya Tuh guys nenek-nenek aja tuh masih naik sepeda disini lah tuh Itu nenek-nenek loh Nah tuh Oh naik sepeda Nah itu Mobil Mangkas rumput Dan Ini bakalan Pertama kalinya Aku ngajak Hasya naik kereta Terakhir-akhir aku naik kereta Kayaknya 2 tahun lalu sebelum aku hamil ya guys Terus pas hamil itu kan Corona Pandemi Aku gak berani naik transport umum sama sekali Nah sekarang ini Bakal ajak Hasya pertama kali naik kereta ya nak ya Ya Yuk kita tungguin Bisnya 3 menit lagi Oh ya kenapa gak aku kirim aja handphonenya Ke alamat orang yang mau berangkat ke Indonesia Karena kemarin Aku baru Adik aku baru ngabarin kalo dia mau handphone aku itu Pas aku lagi liburan Nah aku gak bisa gak Karena ngirimin liburan itu handphonenya Aku cuma bawa handphonenya doang Chargernya gak aku bawa Terus Posisinya waktu itu weekend kan kemarin Jadi kalo weekend itu biasanya post bakalan telat guys Gak ada pengiriman Sedangkan orangnya hari Senin ini udah mau jalan Jadi terpaksa harus Aku ketemuin dia di Skipol Untung Utrecht itu di tengah-tengah ya Posisinya tengah-tengah Belanda Jadi ke Skipol ya Ya kira-kira gak bisa Guys mobilnya dateng Bisa dateng Aku mau naik dulu ya Al X-38 Kalian Yang ketiga N変 Kira-kira 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 Terima kasih telah menonton 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 Tuh Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton kan tadi kita mau dokterin pernikahan terus aku harus check-in lagi guys mereka tadi buru-buru Hai aku harus check-in lagi ya habis itu aku hehehe turun lagi ke bawah aku nggak tahu ini platform berapa ya aku mesti lihat guys aku belum cek nggak boleh ada balon nggak boleh ada troli nah ini harus buru-buru harus buru-buru keretanya kayaknya ini yang ternyata yang ke utra sentral masih berapa menit lagi ya 11 eh 13 menit lagi ada sih yang yang tujuh menit lagi datang tapi itu sprinter nah di Belanda itu kita punya dua jenis kereta ya sprinter sama intercity kalau sprinter itu mereka berhenti di setiap stasiun kecil tapi kalau intercity itu cuma di stasiun-stasiun besar aja dan lebih cepat keretanya gitu guys jadi bakalan ada dua yang utreh dua-duanya tapi aku bakalan nunggu yang 11 menit lagi eh 13 menit lagi daripada aku harus naik yang sprinter yang kereta kecil dan berhenti nya banyak berhenti nya gitu teman-teman ya saya gimana caca 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 gitu Nah tadi kan aku sempet bilang ya naik kereta Disini pulang pergiقط 400 kota utra ntar aku lihat dulu jaraknya berapa sih jadi jaraknya itu 52 kilometer kalau kita naik mobil kelihatan gak tuh kayak gitulah ada kereta lagi ya tiket jarak 50 kilometer ongkosnya sekitar 200 ribu biasanya sih ada yang paket-paket kayak weekend free gitu tapi sebulannya misalnya setiap weekend dari dari Jumat malem sampai Senin pagi gitu sebelum jam 7 pagi itu ada yang paketnya weekend free biasanya anak-anak student atau anak-anak au pair gitu mereka pakai paket weekend free bayarnya tuh sekitar 500 ribu sebulan maksudnya nggak free juga tapi bayar daripada mereka bayar full gitu setiap weekend mau hangout pakai kereta gitu mau jalan-jalan gitu student Indonesia juga banyak yang pakai weekend free terus juga ada yang diskon 40% tapi setiap tahunnya bayar sekitar 1 juta gitu dulu aku pakai gitu setiap tahun aku bayar 1 juta jadi setiap aku naik kereta itu aku bayarnya diskon 40% cuman tetap di luar jam sibuk guys jadi sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 5 sore gitu temen-temen kalau misalnya diantara jam jam 9 sampai jam 5 apa ya pokoknya ada jam-jamnya gitulah kalau pagi jam 7 sampai jam 9 kalau sore jam 5 sampai jam 7 malem kalau nggak salah itu jam sibuknya tapi kalau di luar jam itu kita bisa dapat diskon 40% tapi kalau di jam sibuk kita nggak dapat 40% nya padahal setahunnya udah bayar 1 juta gitu ya nah ini printer ya guys tuh ada WC nya juga printer ini warnanya putih biru nah kalau yang intercity warnanya biru kuning dan rata-rata tingkat gitu kalau yang intercity itu juga ada yang nggak tingkat ya nggak tingkat tapi keretanya gede dan agak jadul gitu guys tapi rata-rata intercity itu tingkat buat kita ngebedain ya kita udah di dalam kereta tapi keretanya belum jalan bababah babah dia nggak betah guys di apa di the stroller kalau udah lama udah jam sudah sejam lebih kan dia maunya gini di dudukin biar lihat-lihat sekeliling ya Syah ya nah ini yang biru dari ekonomi guys tempat duduknya kayak gitu ya yang tempat duduk normal Bapak kita pulang naik kereta api tut 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 siap berundang turun ke Bandung ini ngasih tau kalau nggak pakai masker bakalan dikenain denda 50 euro atau 850 ribu guys katanya gitu mahal ya makanya udah pakai masker aja deh Iya Oke guys kita udah mau sampai dan kita harus buka pintunya ya ini terbuka tergantung pintu mana yang ada dua pintu nih pintu mana yang deket sama peronnya terus harus kita buka jadi dulu temen aku pernah baru pindah di sini nggak tahu kalau keretanya tuh pintunya harus dibuka apa dia nungguin terus keretanya kok nggak buka-buka sampai keretanya balik lagi ke arah selanjutnya gitu jadi di sini kita harus banyak belajar aku juga pernah naik salah naik kereta gitu-gitu guys udah siap akuah aku beluut Terima kasih, menir. Tolong mincol menir itu, guys. Bye-bye, kereta, bilang Aisyah. Dadah, kereta, dadah. Oke, kita sekarang lanjut satu kali lagi naik bis. Sebenarnya sih, ke rumah aku tuh bisa dua kali naik kereta, ya, guys. Jadi, satu kali intercity, satu kali sprinter. Dan kalau kita lanjutin satu stasiun, jadi kalau naik kereta, ke rumah aku itu cuma satu kali stasiun kereta lagi, stasiun kecil. Cuma, jalannya agak lebih jauh. Jadi, sekitar berapa tuh? 700 meter. Tapi kalau kita naik bis, jalannya cuma 100 meter. Dari halte bis, gitu. Tadi, tolongin sama menir-menir gitu. Kamu butuh bantuan nggak buat nurunin stroller ya, Aisyah? Aku bilang, yes, please, tolongin. Jadi, nggak berat, gitu, teman-teman. Itu bisnya. Aduh, capek, guys. Barisan aku lari-lari karena bisnya mau jalan. Untung keburu. Kalau nggak, mesti nungguin lagi 15 menit. Capek. Sini, bisa buat jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar-jar- selamat menikmati oke guys sudah sampai yang untuk masalah justtip itu ya jadi biasanya sih orang jual bagasi kalau dulu harganya cuma 10 euro atau 170 ribu kalau sekarang semenjak pandemi jadi 15 euro atau sekitar 230 ribu per kilo atau per item jadi misalnya beli 1 kilo atau 2 kilo ya jadi 20 euro ya atau 350 ribu tapi kayak untuk handphone aku tadi aku yaudah gak dihitung per kilo guys jadi per item tetap 15 euro atau 230 ribu terus 50 ribu lah ya segitu di luar ongkos kirimnya yang kalau misalnya dari sini ke tempatnya dia di Belanda atau dari Indonesia ke alamat aku gitu jadi cuma ngebawainnya doang dari bandara ke pesawat gitu guys karena sih setau aku kalau misalnya kirim lewat kayak DHL atau post NL itu lebih mahal lagi ya kalau keluar negeri apalagi ke Indonesia gitu dan nyampainya juga lebih lama tapi sekarang ya juga lama-lama juga karena kan harus karantina mandiri dulu ya si pembawa justtipnya itu temen-temen ada orang hai aku lumayan capek tadi di jalan berangkat jam setengah 3 sekarang sampai rumah jam 5 jadi 2 jam setengah di jalan ya semoga adik aku suka handphonenya dan bisa bermanfaat untuk sekolah online karena di Indonesia belum selesai-selesai ya sekolahnya masih online terus udah setahun lebih tapi kalau di Belanda buka-tutup-buka-tutup tergantung situasi coronanya gitu temen-temen kalau sekarang lagi udah buka lagi enak ya hey so thanks for watching guys jadi itulah jalan-jalan kita ke Skipol Airport ya ke bandara Skipol semoga next time lain waktu ketika kita ke Skipol itu untuk mudik ke Indonesia karena udah kangen banget sama Indonesia ya guys ya terima kasih temen-temen kalau ada pertanyaan bisa taruh di bawah atau bisa DM aku ke Instagram I'll see you guys in my next video bye-bye that's since selamat menikmati selamat menikmati